Assalamualaikum Sobat Berintik Kembali lagi ya di channel aku Warung Berintik Laten Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa like, subscribe dan komen ya Mumpung masih banyak daging korban di rumah Kita bikin baso pake blender yuk Gampang kok, simple Langsung aja ke bahan utamanya ya Ada 200 gram daging sapi Kita potong kecil-kecil ya Sobat Setelah kita potong kecil-kecil kayak gini Lalu kita langsung blender Masukkan ke blender Setelah itu Masukkan 3 sendok makan tepung tapioca Kemudian ada 6 siung bawang putih Yang sudah aku goreng ya Sobat Setengah saset lada bubuk 2 sendok makan bawang goreng Kemudian ada 1 putih telur Putihnya aja ya Kemudian ada 2 bolok es batu Ada Jumput garam Kemudian ada 1,5 sendok teh Gula pasir Lanjut Kita blender ya Sobat Nah ini hasilnya ya Sobat Yang sudah halus Adonannya Nah gini Lanjut kita mau membentuk Bulatan bakso ya Siapkan air Setengah mendidih Lalu kita bulatkan bakso Pakai tangan Seperti ini Kita bulatkan bakso Seperti Pada Umumnya bakso ya Sobat Kalau bakso Kalau bakso sudah mengapung Seperti ini Langsung kita angkat aja Lalu kita sisihkan Untuk kuahnya Kita bisa pakai Sisa kuah Rebusan bakso tadi ya Agar rasa kuahnya Lebih mantul dan gurih Kita masukkan Gaji Yang sudah kita rebus Atau tulang sapi Yang sudah direbus Kemudian kita masukkan Bawang putih Yang sudah digoreng Dan juga dihaluskan ya Untuk bumbu pelengkapnya Kita bisa pakai Satu saset Bumbu racik Instant bakso Seperti ini Kemudian ada Satu saset Magic lezat Rasa sapi Lalu kita aduk Rasa sapi Kemudian ada Satu saset Lada bubuk Setengah sendok teh Garam Kemudian Masukkan Daun bawang Secukupnya Yang sudah diiris Tipis ya Diamkan Hingga mendidih ya Setelah mendidih Ya Sobat Kita siapkan Mangkok-mangkok Kecil Kayak gini Kita siapkan Untuk anggota keluarga Karena anggota keluarga Aku ada 6 Jadi aku bikin 6 mangkok Setelah itu Kita siram Pakai kuah Kuah bakso Yang sudah kita bikin Tadi Secukupnya ya Untuk pelengkapnya Kita bisa Taburi Daun seledri Dan juga Bawang goreng Nah siap dihidangkan Dan bakso nya sudah jadi Siap kita untuk Icip-icip ya Bisa dilihat ya Sobat Kuahnya tuh Bening banget Kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya tuh Enak banget Meskipun tanpa MSG Cuman pake Penyedap rasa Rasanya tuh Gak kalah sama Gilingan bakso Di tempat lain juga ya Selamat menikmati ya